oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalo bukan di HSRWheel eh, ada sultan juga gak? iya enggak berarti kita tambahin? tambahin gue sultan di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalo bukan HSRWheel mantap, terus lu gak ngeliatin iya oke, kali ini kita lagi ada di Gias dan kita akan memberikan beberapa referensi-referensi mobil-mobil baru nah, yang ada disini nih iya kan, bukan ada disini bukan, bukan disini ini kan bootnya HSRWheel yang baru launching di Gias 2022 2022 nah, kira-kira ada mobil apa aja ya? apakah mobilnya memang mobil baru ataukah ada mobil dengan mobil yang sudah pernah ada tapi sudah di versi terbaru di revamp di update versi terbarunya oke, kita akan kasih liat sama temen-temen ini dia mobil-mobil terbaru di Gias versi Team HSRWheel oke, guys di mobil yang baru launching nih, line up-nya ini ada di boot mana? ayo coba tebak, anda pernah dateng ke Gias 2022 wah, ada tulisannya wah, ada tulisannya ini adalah bootnya Kia nah, yang baru launching itu ada beberapa di Kia nah, salah satunya ini ada Kia Sportex nih nah, Kia Sportex sendiri namanya sudah familiar banget di telinga gua nih kenapa? karena dari tahun 2000 tahun 2000 itu Kia Sportex sudah ngeluarin juga eh, Kia sudah ngeluarin Kia Sportex nah, ini dikeluarin lagi nih Kia Sportex yang terbaru nih, guys wah, lampunya tajem warnanya ini sendiri doff halus banget wah, defusernya cakep wah, ini cakep sih mobil garisan lampunya full, LED full tidak ada yang memakai bawang lagi sama sekali keren sih, guys menurut gua cakep Kia Sportex nih sampai ke sini grillnya ini eh, sama Cilias mobil kekinian lah ada kubik-kubiknya gitu di sini bagian sini sama nah, kita pindah sebelah sini menurut gua kece tarikan begini nih wah mobil ini makin apa ya gua bilang dia lima sitar nih, guys ini lima sitar hanya lima penumpang jadi ngebawa keluarga bisa kasiannya masih kurang tapi, Kia sendiri bukan hanya ini aja banyak kan yang ngeluarin produknya, guys selanjutnya ini kita bagian ke kaki-kaki atau velg ini Kia Sportex ini memakai ukuran band 2, 3, 5, 60, ring 18, guys lumayan tebal bandnya dipakai di 60 dinaikin di 19 tipisin bandnya dikit bisa juga cakep karena ruang fender di sini masih begitu lebar nih dan Kia sendiri ngebuat velg cakep sih ya gak salah lah kan tapi ya agak sedikit seperti yang lain-lain juga sama diganti velgnya keren tapi ini menurut gua keren juga velgnya karena gak ada gua kira ada tambahan kesininya tapi ini kosong lebih banyak ruang kosongnya nih wah cakep kayaknya gua mau ke dalam kita bisa lihat ke dalam nah guys di bagian sung driver atau pengemudinya ini wah kita dimanjain dengan layar yang panjang dari ujung ke ujung sini ke tengah cakep sih ini joknya sudah elektrik habis itu dia udah hold bagian untuk bagasi ada stability kontrol untuk ya biar gak licin bandnya dia sudah pakai bukan handbrake lagi nyebutnya apa tangan bas inggrisnya elektrik parking bag oh elektrik parking bag itu bahasa benernya kalau gua bilang ren jari iya bukan ren tangan lagi nah disini yang unique nih karena handle dari transmisinya ini sendiri dia sudah memakai putaran-putaran bukan lagi tuas tapi dia memakai putaran-putaran cuman ada R, N dan D drive ada untuk stability buat kecuraman kecuraman tanjakan atau turunan auto hold ada gambar video parking gua gak tau deh apa ini wah AC nya digital dan nyumput gak keliatan orang OV dimana nih keren wow gua baru ngah ini gede juga sunroof dan panoraminya ya wah keren sih dan ini sudah memakai speaker dari Heman Kardon wah luar biasa apaan ini tekan tuh belakangnya langsung kebuka keren ya cakep ya keren jadi gak capek-capek lagi ke belakang kalau ada yang mau naik bang bareng belakang sini aja gak harus nyari-nyari disini atau dimana udah langsung cepet juga tuh gua tutup bisa gak deh bisa ya nutup kan enggak hah tuh dua tiga udah nutup harus stocking apa hah penyetop gak tau gua bisa gua aja jalan tuh dia nyetap sendiri gak apa-apa tadi turun ya tadi turun ya oh mungkin harus gua tekan terus sekali wow sini 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 untuk kia sportek ini sendiri ada untuk pemanasnya nih guys gua gak tau panas gak tau dingin keren tuh dan untuk bagian bagasinya sendiri dia ada ee apanya buda kray kray untuk pembatas disini keren nah kebelakangnya putus gak nah untuk kray nya sendiri ini gampang banget cara makanya ini ditarik set tuh udah kray nya kepasang dengan rapi bisa membedakan antara sini dan sini sini nih guys tutup tutup apanya tutup ya tuh udah canggih dan cepet juga sih kok ngerti gak kenapa gitu sih biar gak kelihatan kali ya dalamnya ya iya kray nya makanya pakai kray nya biar pembatas juga biar juga tidak misalkan ada barang-barang berharga di belakang tidak memancing juga wah keren sih kaya sportnya cakep dan ini juga menurut gue masuk ke 5-seater wah karena luas juga 5-seater ini guys oke guys oke guys selanjutnya gue masih ada di bootnya musibisi nah ini ada expander cross ini yang baru meresumkan perubahan ada sedikit perubahan dari mobilnya apa aja yang dirubah gue bakal kasih lihat ke temen-temen sekalian yang pertama itu berubah pada sesil guys dari ini full LED sampai kesini dan ini sendiri sampai fog lampnya itu dia LED guys jadi bener-bener perangnya itu tidak ada lagi yang memakai hologen wah sudah full LED dan ini nya action warna ini disini dia sudah hitam glossy dengan metalik nih warnanya juga cakep ini mobil grey atau apa ini grey kayak sepertinya kayaknya gue pengen masuk ke dalam tapi sebelah situ aja lagi kosong mari kita lihat nah guys kita masuk dulu ke dalam mobil ini wah saya masih sampai bawa brosur nih sorry sorry saya bawa brosur nah untuk setirnya sendiri ini sama yang dipakai digunakan oleh mobil Pajero nih guys nah untuk odometernya sendiri dia sudah memakai full LCD display jadi sudah full color juga gede ini petak terus ini wah baru jalan 9 km nih mobil head unitnya ini yang berapa inch ya kurang tahu berapa inch tapi cakep tombolnya gak kelihatan cuma tombol on off doang nih untuk AC nya sudah digital oh dia belum ini ya belum trip tonic ya dia cuma ada PRDNDL doang belum trip tonic kalau belum ada adjustable disini udah ada flash charging nya tentunya AC nya double blower guys udah di naik view lagi ya oh kaca udah di track dan ada 360 kameranya nih untuk di kanan dan di kirinya guys kecet auto nya yang di sisi driver aja ada ke folder disini sama untuk water charging nya disini ya nah untuk pengecasan ini ada yang 2,5 ampere disini nih ini port nya USB semua guys port USB semua cakep ada soket lighter ada untuk naro etol untuk naro yang lain ini laci penyimpanan nya dan disini bukan karbon ini menurut gue kayak eh bisa dibilang karbon sih kayak action karbon begitu keren kita lihat ke bagian belakang nah untuk bagian belakang ini sendiri guys menurut gue kalau dilipat cukup luas nih guys karena dia bisa dibilang gue rata lantaiin lah dan udah ada amres ada buat soket eh bukan buat amres dan tatakan buat air minum atau ke folder kayaknya gue tutup nah yang berbuat berbeda dan manis menurut gue biasanya kan Xpander itu ngeliyuk dulu kesini nah ini dia menggaris set petak begini tarik panjang set tarik panjang yang menurut gue lebih manis di jalan tuh ketauan kalau itu Xpander wah ini mobil keren gitu dan ini full LED sampai ke sen sampai ke ini lampu sen oh tapi lampu sennya dia masih pakai yang bohlam guys tuh dia masih pakai yang bohlam belum LED gue teliti bener takut salah gue beneran ini masih bohlam tuh dengan bodinya disini karena ini yang cross dia lebih diffusor diffusor nya ini lebih keliatan kita lihat velaknya ini masih pakai ring berapa nih apakah ada perubahan hmmm standarnya 17 ya bala iya 17 iya 17 mau gak miskin aja oke guys nah karena ini yang bodi Xpander cross ini dia memakai standarnya ini di ring 17 jadi bandnya memakai 205 55 ring 17 nih berbeda tipe lagi misalkan Xpander nya yang biasa mungkin di ring 16 karena ini Xpander cross dia yang pakai di ring 17 karena menurut gue finder nya gede nih ke 1 inci 18 cakep sih nih nah ini PCD nya ini di 5114 nih Xpander nih guys kalau gue sih gue ganti kalau gue beli mobil ini karena ya pasti sama dengan orang sama semua kita bedain lah ya kan naik satu ses lebar juga lebar dikit wah cakep guys ada mobil apa sih selanjutnya oke guys selanjutnya di Gias 2022 ini ada mobil yang lumayan viral ini adalah mobil Subaru BRZ nih guys wah warnanya biru keren sih tapi denger denger nunggunya lumayan agak lama indennya nih guys dan Subaru BRZ sendiri ini dibanderol dengan harga yang manualnya 825 juta ya Matic nya ini di 850 juta nih guys untuk mesin nya sendiri dia memakai mesin boxer ini 2400 cc dan untuk percepatan mesin nya ini dia di 6 percepatan guys wah ini ada yang lagi nyobain disini lagi masuk ke dalam dan mesin nya ini adalah horizontal jadi ya lebih cepatnya boxer lah gue nyebutnya keren ya BRZ sampai di emblemnya ada BRZ harganya gak hanya sampai 1 miliar lo dapet mobil 2 pintu ini lah kita desain nya menurut gue sangat-sangat futuristik kenapa? karena lampu nya yang keren disini lisa alisa disini dan sedar tentunya LED guys nah sebaru-baru memakai vilek ini di ukuran 21540 ring 18 guys dimasih sama di ring 18 boleh sih kita pakai tapi kita ganti modelnya atau dinaikin di 19 juga cakep lah nah denger denger juga mobil ini agak berbeda dari GR86 kenapa dia lebih distil untuk drift kenapa gue sempat denger juga nih karena kaki yang berbeda dengan GR86 ini gue kasih tau tarikan belakang bukan tarikan depan dia RWD bukan FWD wah udah sini ada kisi-kisi anginnya nih bagian sini yang gue suka adalah bagian belakang ini guys menurut gue belakang ini semok banget tuh weird set mirip lampu apa tempat bal benar sekali lampunya obri itu mirip yang begininya nih ya betul gak sih kalau di jalan dia mirip ya asik i'm a Gemini she a Scorpio but that don't cross your mind when we on a cardio yeah cardio yo lep